Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku ada banyak pintu-pintu kunci-kunci rezeki yang Allah akan berikan kepada kita Di antaranya satu hari ini surat Al-Imran ayat 112 Allah menyuruh kita agar kita menjalin hubungan baik kepada Allah Dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia Menjalin hubungan baik kepada Allah karena Allah sebagai pemberi rizki Menjalin hubungan baik kepada manusia karena kita harus punya sarana untuk mencarinya Baik usaha sendiri atau wira usaha maupun kita bekerja pada orang lain Sama-sama kita membutuhkan hubungan baik dengan siapapun Firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 112 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Duribat alaihimudzillatu aynama thukifu illa bihablim minallah Wahhablim minannas Waba'u bihadabim minallah al-ayah Akan ditimpa oleh Allah berbagai macam kehinaan pada kamu Di mana saja kamu berada Kecuali jika kamu menjalin hubungan baik kepada Allah Dan kamu menjalin hubungan baik kepada sesama manusia Nah satu ayat inilah yang menjadi kunci pintu-pintu rizki kita Insya Allah akan mengalir deras Jika kita mau berpegang kepada satu ayat sini saja Kembali lagi kita kepada Allah menjalin hubungan baik Karena akan terbuka pikiran-pikiran kita Betapa banyak isyarat-isyarat di dalam ayat-ayat Allah Dan di dalam as-sunnah Bagaimana Allah memberikan rizkinya kepada kita Kemudian ketika taat untuk melaksanakan perintah Allah Salat subuh misalnya Kita menjadi orang yang siap bersaing dengan siapapun Kemudian menjalin hubungan sesama manusia Kalau kita ingin melamar kerja Kita kan butuh koneksi Butuh orang lain Butuh kenalan Butuh berbagai macam referensi Butuh pengalaman dan sebagainya Kalau tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa Sulit kita akan melamar kerja Atau ketika kita berwirausaha Kita butuh orang lain yang akan menjadi jembatan Bagaimana caranya orang mengenal produk-produk yang kita jual misalnya Jadi kedua-duanya sangat membutuhkan orang lain Karena itulah mari sama-sama kita coba menjalin hubungan baik kita kepada Allah Dan hubungan baik kita kepada sesama manusia Agar kita punya kunci-kunci rizki yang bisa membuka, mengalir ke dalam diri kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh